Intro Intro Saya adalah seorang siswi yang tinggal di daerah Desa Kersamana, Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut. Saya adalah salah satu siswi yang bersekolah di SMK Kesehatan Bakti Gencana Lembangan dari jurusan Armasi. Semenjak dilakukannya pelajaran jarak jauh atau PJJ dari, keseharian saya di rumah menjadi berbeda dari biasanya. Biasanya, keseharian saya sebelum tidur, yaitu membereskan tas dan memasukkan buku mata pelajaran yang akan dipelajari besok. Dan selapas bangun juga menunaikan ibadah soal-soal. Selalu berantusias untuk bersiap pergi ke sekolah, karena bisa bercanda tawaria dan belajar bersama dengan teman-teman. selamat menikmati. Sebeda dengan sekarang, kadang rasa malas belajar melambat telah menanggung belajaran dari. selamat menikmati. selamat menikmati. dan tidak sering rasa stres muncul apabila saat presensi dan pemukulan tugas terlambat. apalagi harus beberapa kali mengetik absensi di grup whatsapp, karena terkendala akses jaringan internet, dan siklus itu selalu terulang setiap pagi. belum lagi ada tugas yang belum diselesaikan atau belum dipahami. Dan rasa lelah itu sering muncul. Terkadang juga selalu ada teman yang ingin memecahkan masalah pembelajaran yang ditugaskan oleh guru. dan menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama meskipun jarak rumahnya jauh. saya mau kalau berita kompulất untuk masalah pembelajaran tersebut bersama-sama meskipun jarak rumah ini kecil. dan remainder daya terkendalanya pagina loni di Talib Seketika waktu istirahat pejajah tiba, saya merasakan perut saya lapar. Saya pun regas ke dapur. Saya melihat banyak makanan di meja makan. Piring menumpuk yang semula kotor sudah tertata dengan rapi hidirak. Dan cucian pakaian yang begitu banyaknya berjeje rapi di tiang jemuran. Pakaian yang baru saja selesai di setika sudah berjeje rapi di lemari. Saya sadar, ibu saya tidak ingin anaknya membantu pekerjaan rumahnya saat sedang melaksanakan PJC. Karena takut mengganggu jalannya pembelajaran. Dan meskipun kelihatannya ibu itu lelah, tapi ia tidak pernah mengeluh apapun kepada anaknya. Walaupun tidak ada yang membantunya. Ayah pulang dari pekerjaannya, dan ayah pun tidak pernah mengeluh rasa lelahnya kepada siapapun, terutama kepada anaknya. Dari situ hati saya terbangun, dan saya berusaha agar tidak mengeluh apapun dalam kegiatan pejajah saya. Saya pun harus semangat tiap paginya, berantusias untuk mencari ilmu. Seorang ibu dan ayah pun yang bekerja lebih berat dari saya, mampu menjalani semuanya. Apalagi saya, seorang pelajar. Pandemi ini memang sangat menguras pikiran dan ketenangan. Namun, pembelajaran jarak jauh ini adalah jalan terbaik untuk menghindar dari virus yang mematikan, yaitu COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!